Baby Bus Merawat Dinosaurus Di sini kamu bisa mengamati Dinosaurus. Ayo pergi bersama-sama. Kiki dan Miu-Miu, kita belum tahu banyak tentang Tyrannosaurus Rex. Kita perlu melengkapi buku panduan bergambar. Ayo pergi dan amati Dinosaurus. Setelah mencari, kami menemukan habitat Tyrannosaurus Rex. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Wow, kita menemukan begitu banyak Dinosaurus. Lihat, ayo kita ambil foto Tyrannosaurus Rex. Benar, Dinosaurus dengan tubuh besar dan gigi yang tajam adalah Tyrannosaurus Rex. Satu bagian tubuh Tyrannosaurus Rex terlihat kecil. Di bagian manakah itu? Benar, kaki depan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Mereka terlihat seperti kaki depan bayi Dinosaurus. Lengan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Bisa digunakan untuk apa ya? Agar terlihat bagus untuk menopang tubuh, untuk menyerang. Itu tidak benar. Betul sekali. Ketika Tyrannosaurus Rex bangun, ia akan menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya untuk bangun. Wow, Tyrannosaurus Rex begitu besar. Bagaimana lengan sekecil itu dapat menopang tubuh Tyrannosaurus Rex? Ya, meskipun kaki depan Tyrannosaurus Rex kecil, mereka sangat kuat. Dapat dengan mudah mengangkat beban seberat 200 kilogram. Ayo kita coba bereksperimen. Cabang pohon. Barbel. Beruang hitam dewasa. Gajah dewasa. Gajah itu terlalu berat. Bahkan Tyrannosaurus Rex tidak bisa mengangkatnya. Lengan kecil Tyrannosaurus Rex sangat kuat. Ya, ini adalah Tyrannosaurus Rex yang hebat. Cakar yang kecil namun kuat. Lihat, Tyrannosaurus Rex sepertinya sedang mencari makanan. Sepertinya tidak ada makanan di dekat sini. Kemana kah aku harus mencarinya? Ayo kita lihat bagaimana pencariannya. Wow, luar biasa. Ternyata ada makanan di kejauhan. Dagingnya berada di tengah tumpukan batu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex bisa menemukannya begitu jauh? Iya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Betul sekali. Indra penciuman Tyrannosaurus Rex lebih baik daripada hidung anjing. Ayo lakukan pengujian. Temukan Velociraptor bersembunyi di rumput dengan aromanya. Itu luar biasa. Kita telah menemukan semua Velociraptor. Ayo kita lihat mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Ya, ini adalah bola penciuman Tyrannosaurus Rex. Ini adalah bola penciuman manusia. Wow, bola penciuman manusia sangat kecil. Ini adalah bola penciuman anjing. Bola penciuman anjing lebih besar dari manusia. Lihat, sekarang kamu tahu mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Aku mengerti. Semakin besar bola penciuman, semakin sensitif indera penciumannya. Hidung yang sensitif. Apa yang dilakukan Tyrannosaurus Rex? Ada begitu banyak batu besar di depan. Kita tidak bisa melewatinya. Gigi Tyrannosaurus Rex sangat tajam. Jadi bisa menghancurkan batu sebesar itu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex menyerang? Menggigit? Itu benar. Tyrannosaurus Rex biasanya menyerang dengan giginya yang berbentuk seperti pisang dan mempunyai kekuatan gigitan terkuat dari semua hewan darat. Kekuatan gigitan berarti kekuatan yang dihasilkan ketika mulut menggigit ke atas dan ke bawah. Ayo kita lihat seberapa kuat. Daging Tulang Batang pohon Batu besar Mobil kecil Wow, kekuatan gigitan Tyrannosaurus Rex luar biasa. Ia bahkan dapat dengan mudah menghancurkan mobil kecil. Kekuatan gigitan yang kuat. Oke, pengamatan Tyrannosaurus Rex selesai. Ayo kembali ke sisi Rudolf dan beri dia laporan. Tambahkan fitur yang direkam ke buku panduan bergambar. Tyrannosaurus Rex mempunyai indera penciuman yang lebih baik daripada anak anjing. Kaki depan Tyrannosaurus Rex mempunyai gigi yang tajam dan bisa menghancurkan mobil kecil. Fantastis, buku panduan bergambar selesai. Ya, sekarang kita bisa bermain dengan dinosaurus.